Hai guys kembali bersama gua Lutviri Ido kamu jago sekali Hai guys welcome back with me pada video kali ini gue akan share tutorial cara buat video jaduduk seperti motion tentunya menggunakan lagu DJ angkat tangannya di atas X move your body yang viral di tiktok dan untuk hasilnya seperti ini ganteng doang nonton kagak di subscribe janda subscribe jika sudah melihat Sina atau saja kita ke tutorialnya seperti biasa membuat projek baru dan jika sudah masuk komentar audio yang sudah gue taruh di deskripsi jika sudah tandai bitnya ya jika kalau sudah tandai bitnya kita masukkan saja satu foto dulu eh sebentar kita masukkan satu foto dulu kita panjangkan fotonya kemudian kita potong di 418 hija dunia pas dengan bit ke foto transform yang tiga kasih kifang di akhir kifang lagi kita atur ke 1600 menekan kiri kasih kurva seperti ini kasih kurva seperti ini kurvanya nah jika sudah ini kita potong-potong aja potong lagi potong lagi potong lagi kita potong-potong aja nah kemudian di sini kita zoom fotonya ke 1400 kemudian di foto ini di 0620 kita zoom juga 1400 oke jika sudah jika sudah seperti itu tambahkan lagi foto oke kita tambahkan foto lagi kita panjangkan sebentar tapi disini di kosong di 1001 kemudian foto ini kita potong-potong aja nah kemudian disini dari sini sampai akhir kemudian foto transform yang ketiga keyframe di awal dan di akhir di 912 kita kasih ke sekitar 2000 oke ke 2000 kemudian kita kasih keyframe disdebit oke bentar oke ini kita kasih aja ke 1900 1900 nah kemudian kurva semuanya seperti ini oke kurvanya seperti ini semua kemudian kita potong-potong fotonya oke kemudian tambahkan lagi foto kemudian tambahkan lagi foto ntar kita tambahkan foto lagi kita panjangkan sampai di 1223 kemudian disini kita potong-potong nah kita potong lagi disini kemudian di dari 1108 kita akan foto transform ke 3 keyframe di awal dan di akhir disini kita kasih ke 1800 sebentar ke tribu ya 1800 oke disini kita kasih kita kasih keyframe aja selanjutnya kita kasih kurva seperti ini oke 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 maaf ini kurva seperti ini kurva nya yang terakhir itu sebentar 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 guys oke seperti itu kita potong aja ini kemudian tambahkan lagi foto nah ini kita panjang fotonya sampai disini di 15 1515 nah kemudian kita potong-potong lagi disini sama seperti tadi ke pusat transform yang ketiga keyframe di awal dan di akhir kemudian di 1426 kita zoom fotonya ke 1900 oke 1900 kasih keyframe di debit oke kasih kurva juga seperti ini nah jika sudah kita ke efek ini muter keyframe di awal dan di akhir nah disini kita zoom aja kita ubah aja ke 10 derajat ke min 10 berikutnya ke 12 berikutnya ke 12 nah ini ke min 5 kurva nya sama kayak gini oke nah seperti ini sebentar jika sudah kita potong-potong fotonya lanjut lanjut tambahkan lagi foto kita potong kanan di 7 apa kita panjangkan sampai di 17 17 nah disini nah disini maaf di 1807 ya panjangkan nah kita potong-potong ntar potong disini disini juga kemudian kita kasih efek zoom di apa efek zoom kayak segi film di kiri dan di kanan kemudian di 16 22 kita zoom aja ke 1600 disini juga di 17 18 ke 1600 nah ya sudah kasih kurva seperti ini ntar yang terlalu ini kita ini aja ke 1500 aja ya kalau dia masih terlalu ini kaku baru kita jumpa lagi oh maaf salah kita salah guys nah ini disini aja untuk transform ke 3 kirun di awal dan di akhir nah di 16 17 ini ke 1400 kemudian disini juga 1400 oke kasih kurva seperti ini maaf tadi salah oke oke nah disini efek gerakan kasih keyframe di 16 17 dan di akhir disini kita gerakan ke kiri guna ke kanan kemudian kita gerakan ke bawah kita gerakan ke tengah nah kita kasih kurva lagi seperti ini oke oke kurva seperti ini oke seperti itu dan terlalu ini kayaknya untuk efek zoom ini yang di 17 18 sampai akhir kurva seperti ini aja ini benar kayak tadi benar kayak tadi mah baru kita potom-potom foto nya dipotom-potom lanjut tambahkan foto terakhir potok kanan di 1825 jika sudah, tinggal kita tambahkan efek di foto-fotonya kita kecilin dulu ini kemudian tambahkan efek distorsion atau work jelas atau ubin aktifkan mirror, tambahkan efek move to transform yang oskelet kita ubah ke 90 angle frekuensi ke 1 kita ubah ke 0 kasih keyframe untuk ke kanan keyframe lagi kita atur ke 400 tekan kiri kurva seperti ini kita copy kurvanya tambahkan efek distorsion atau work mirror matikan efeknya tambahkan efek blur linear streaks kita matikan dulu kemudian di strength ini kita kasih keyframe di awal dan kita ubah ke 0 matikan ke akhir nah ini kita biarkan eh tidak kita kasih kurva seperti ini kemudian tambahkan efek di blur motion blur kita baca ke 10 atau ke 20 tambahkan efek di color and light exposure atau gamma exposure kita menekan ke kanan ubah lagi ke 2 menekan kiri paste kurva tadi nah kita copy efek kita gedein lagi ini jika sudah digedein kita paste aja disini disini juga kita paste kemudian disini paste lagi kemudian disini juga kita paste paste lagi paste lagi oke nah kemudian yang di ada ngezoomnya gini kita kasih mirror ini juga kasih mirror oke berikutnya kita paste lagi nah kemudian disini kita paste aktifkan ini linear streak kita copy ke awal foto oke paste di awal foto ya selalu kita paste disini juga kita paste di setiap awal foto kita paste nya nah disini juga nah kemudian jika sudah kita pergi ke akhir-akhir foto disini kita paste kemudian di linear streak nya kita tuker keyframe nya kurva nya seperti ini kurva nya seperti ini kita copy efek nya oke dan untuk di yang ada efek linear ini kita matikan musim blur nya kita copy efek yang di awal ini juga tadi kita matikan untuk ini nya ini juga sama kita matikan musim blur lagi ke akhir foto kita paste matikan musim blur nah ini juga kita matikan yang di awal foto tadi musim blur nya ini kita paste foto yang awal tadi kita matikan musim blur nah oke di airfoto kita paste aja dan disini kita tinggal matikan musim blur buat yang awal juga sudah nah disini kita paste yang di foto yang ini kita copy efek oke oke bentar disini kita ini aja untuk di line streak kita hidupkan kita balik nah kemudian matikan musim blur kemudian di bagian line streak nya kurva seperti ini nah untuk yang disini kita paste kasih mirror ini kita paste ini kita paste kita paste aja untuk disini nah disini kita paste setara nah disini yang dia ada di foto yang akhir ini kita kasih mirror oke nah kemudian disini kita paste disini kita paste kasih mirror ini gak usah ini juga gak usah yang ini juga gak usah jadi kita paste aja disini tapi disini sama kita paste lagi disini nah foto berikutnya yang di foto yang akhir itu yang ada line streak kita kasih kita kasih mirror nah ini kita paste aja ini ini tinggal dipaste aja kita kasih kita kasih mirror di bit 1315 nah di foto yang terakhir disini kita paste aja ya ya itu cukup ya paste-paste dan video sudah jadi dan kita tinggal export oke guys sekian untuk tutorial kali ini please like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya guys dadah